Welcome to the Independent Linga TV channel streaming with news information for you. Inilah kronologis yang disampaikan Kapolres Tangsel terkait penipuan penawaran rumah bersubsidi fiktif itu. Empat laporan polisi antara kurun waktu 2015 sampai dengan 2017. Ini terkait dengan masalah perkara penipuan dan pengelapan dalam hal pengadaan rumah bersubsidi yang dijanjikan oleh tersangka. Tetapi sampai dengan lewat batas waktu yang sudah ditentukan, tersangka tidak dapat memenuhi janjinya dan tidak mengembalikan sejumlah uang yang sudah dibayarkan oleh calon konsumennya. Untuk nama tersangka, sementara masih satu orang tersangka utamanya, Jon Sumanti, ini adalah selaku Direktur PT CKK, Sakrawala Karya Kinakas. Yaitu perusahaan yang dipergunakan oleh tersangka untuk memasarkan dua klaster perumahan yang merupakan rumah bersubsidi yang ditawarkan oleh tersangka selaku Direktur Utama. Pertama, perumahan bumi berlian asli yang berlokasi di daerah Curug, masuk wilayahnya Kabupaten Bogor. Kemudian perumahan yang kedua yaitu perumahan bumi berlian serpong yang berlokasi di daerah Kidokong Kabupaten Bogor. Memang untuk lokasi yang dijanjikan semua di luar wilayah Tangerang Selatan, tetapi kantor pemasaran daripada PT CKK ini ada di wilayah Tangerang Selatan, yaitu di perumahan Piladago, Pamulang, Tangerang Selatan. Dan yang kedua kantor pemasarannya yaitu di Ruko BSD, Jalan Pahlawan Seribu, di lingkung lepan kecamatan serpong Tangerang Selatan. Modus operandi daripada tersangka Jon Sumanti ini, ini adalah memasarkan perumahan bersubsidi dengan harga antara Rp130.000.000 sampai dengan Rp160.000.000, dengan luasan bangunan tanah Rp60.000.000 dan luas bangunan Rp90.000.000.000. Data korban yang sudah membuat laporan atau menyatakan sebagai korban terhadap tersangka Jon Sumanti, ini berjumlah 171 orang. Sementara kerugian yang terdata berdasarkan keterangan daripada korban yang melapor, dari data kustansi penerimaan uang, di total jumlahnya kurang lebih Rp4.500.000.000. Lalu sementara masih tersangkannya satu orang, tetapi dalam prosesnya akan kita kembangkan apakah memungkinkan ada tersangka yang lain.